wiring di dalamnya hingga cara kerja mekanisnya sedikit berbeda selamat datang di trical kali ini kita akan belajar mengenal dan memahami dua buah perlengkapan kelistrikan yang banyak ataupun sering digunakan di berbagai sistem kendali ataupun kontrol sebagai contoh penggunaannya biasanya digunakan untuk pintu ataupun gerbang otomatis kemudian untuk kanopi otomatis kemudian untuk pintu panel listrik untuk mengendalikan indikator lampu kemudian digunakan untuk hoist ataupun crane dan digunakan juga pada troli ataupun conveyor dan banyak sekali ya penggunaan dari kedua contoh perangkat ini dan kita coba pahami terlebih dahulu definisi dari limit switch nah jadi limit switch adalah saklar pembatas yang bekerja secara elektromekanis bukan elektromagnetik dan pada perangkat ini memiliki tuas ataupun aktuator ya namanya sebagai pengubah posisi kontak yang ada pada limit switch dan ketika ada tekanan ataupun dorongan pada alat ini maka akan terjadinya perubahan kontak ya dari normally open berubah menjadi normally close atau dari normally close berubah menjadi normally open kemudian dari prinsip kerja limit switch ini dirancang dengan sistem kerja ketika adanya tekanan ataupun dorongan pada aktuator maka kontak-kontak yang ada pada limit switch ini akan berubah inilah yang mengakibatkan putus dan terhubungnya aliran listrik yang kita kendalikan yang perlu dibedakan prinsip kerja limit switch berbeda dengan saklar pada umumnya saklar pada lampu kita memberi tekanan mekanis maka posisi kontak berubah dan kita sudah tidak menekannya lagi nah beda dengan limit switch limit switch ketika ditekan seperti ini maka kontak yang berubah pada bagian internal dari limit switch akan tetap berubah jika tekanan mekanis itu tetap ada ataupun mendorong dari aktuator yang ada pada limit switch pada kesempatan kali ini saya memiliki dua buah contoh limit switch yang secara model bentuk wiring di dalamnya hingga cara kerja mekanisnya sedikit berbeda dan banyak sekali ya tipe-tipe dan variasi dari limit switch hal itu tergantung dari sistem ataupun kerja mekanis seperti apa yang nantinya akan dikendalikan kedua contoh limit switch yang saya coba ulas kali ini yaitu produk dari Eterno Electric dan kita coba bahas singkat limit switch dari Eterno dengan tipe TZ8108 limit switch ini dapat bekerja pada tegangan 220 hingga 380 volt dengan arus maksimal itu 10 ampere berdasarkan wiring diagram disini terdapat terminal 13 dan 14 NO dan terminal 11 dan 12 NC sedangkan untuk limit switch pada bagian kanan ataupun berwarna hitam dengan tipe CM1308 dan dapat bekerja di tegangan 220 hingga 380 volt AC dengan maksimal arus yang bekerja yaitu 10 ampere nah perbedaan dari kedua limit switch ini pada bagian internal limit switch pada tipe TZ8108 ini terdapat 4 buah terminal sedangkan yang berwarna hitam ini terdapat 3 buah terminal terdapat terminal 13, 14 NO dan terminal 11 dan 12 NC kemudian saya akan coba bahas dari cara kerja ya pada dasarnya kita sudah memahami bahwa kedua perangkat ini bekerja secara elektromekanis akan bekerja ketika ada tekanan mekanis yang terkena pada bagian aktuator ya namun jika diperhatikan atau kita pahami limit switch seperti ini misalnya kita ilustrasikan pemasangannya seperti ini kita dapat memanfaatkan dua arah tekanan mekanis yang terjadi pada limit switch sebagai contoh jika ada tekanan dari kanan ya maka limit switch akan bekerja dan tentu saja kontak yang ada pada limit switch ini akan berubah dan kemudian ketika ada tekanan dari kiri seperti ini maka limit switch ini akan berubah nah artinya limit switch ini kita bisa manfaatkan jika kita ingin menggunakan kontrol ataupun kendali yang bekerja secara mekanis itu dua arah ya ke kiri ataupun ke kanan nah dan hal ini sangat berbeda dengan tipe CM1308 nah limit switch ini hanya dapat bekerja dengan satu arah ya beda jika TZ818 ini dua arah limit switch CM1309 ini hanya mampu bekerja dengan satu posisi satu posisi tekanan mekanis yaitu dari atas ataupun dari samping ya jadi tidak ada tekanan dari kanan ataupun kiri kemudian untuk pemasangan wiring pada limit switch dan disini saya akan coba membuka tiga skru pada limit switch dengan tipe TZ8108 ya jika kita ingin menggunakan limit switch ini hal yang perlu dilakukan yaitu kita harus menjumper input ataupun COM ataupun aliran pasa yang akan kita kendalikan kemudian kita harus menjumpernya ke terminal 13 nah karena terminal 11 dan 13 ini tidak terhubung secara built-in artinya secara pabrikan atau secara produksi ini tidak terhubung langsung ya sedangkan untuk limit switch ya dengan tipe CM1309 memiliki tiga kabel yang sama pada limit switch yang ada pada bagian kiri ini yang membedakan limit switch kita gunakan kabel kuning untuk input ataupun COM maka pada bagian internal limit switch ini sudah built-in jika ada perubahan atau tekanan mekanis yang terjadi pada limit switch NO dan NC ini telah terhubung ya pada sistem aliran yang terjadi pada CM1309 nah hal itulah yang membedakan secara wiring jika TSR8108 kita harus menjumper COM ataupun aliran pasa sedangkan untuk tipe CM1309 kita tidak perlu menjumper aliran ataupun COM yang ada pada limit switch dan pada kedua limit switch kabel berwarna kuning ini kita gunakan untuk input ataupun COM kemudian kabel merah ini saya gunakan untuk output atau normally open ya dan kabel biru pada kedua limit switch ini saya gunakan untuk output normally close ataupun NC dan yang perlu kalian catat kedua warna wiring disini saya gunakan agar kalian dapat membedakan mana input dan mana output yang dapat kita gunakan dan pasang pada kedua limit switch saya harap urean singkat ini kalian benar-benar pahami karena saya membuat satu buah konten pada trikal itu cukup serius dan membutuhkan waktu yang cukup lama semoga video ini bermanfaat jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video dan dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati